Tentang Aeep, Aeep ketemu Peggy, buktikan kalau Aeep itu memang benar-benar melihat, Peggy berani berdebat kan gitu. Perah Aeep yang menjadi saksi kunci dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, kini menjadi sosok yang dicari keberadaannya. Utamanya setelah Peggy Setiawan menantang Aeep untuk membuktikan kesaksiannya atau keterangan kepada Peggy Setiawan. Pasca Peggy Setiawan bebas sebagai tersangka pembunuh Vina dan Eki, salah satu saksi kunci yang mengaku melihat Peggy di lokasi pembunuhan, Aeep, menghilang. Aeep pindah dari Cirebon ke Bekasi setelah melaporkan kasus pembunuhan Vina dan Eki kepada Ibtu Rudiana, ayah Eki. Jurnalis Kompas TV, Valentina Sitorus, mencari rumah Aeep di Bekasi, namun usai Peggy bebas, rumah Aeep kosong. Ketua RT tempat Aeep tinggal menyebut, sempat ada polisi yang mencoba mencari identitas Aeep sejak kasus Vina dan Eki mencuat. Aeep sehari-hari dikenal warga sebagai sopir ambulans. Terakhir rame-nya, pas ada surat dari Polset ke desa. Kapan itu Pak? Itu bulan kemarin. Bulan Juni berarti? Kalau nggak salah bulan Juni ya, malam-malam kita dikumpulin, nggak taunya nyocokin data, nggak tanya-tanya sama gitu. Apa Pak waktu itu keperluan polisi untuk datang ke sini? Itu lang Bimaspol, Bimaspol Karangasi. Cuma menanyakan aja, ini bener nggak nama alamat sini gitu. Jarang, jarang ketemu. Kalau kesehariannya Aeep sendiri? Yang saya tahu pernah ikut ambulan. Peggy Setiawan membanta sejumlah kesaksian Aeep. Salah satunya soal motor yang dilihat Aeep berada di lokasi pembunuhan Vina dan Eki. Peggy menilai kesaksian Aeep bohong. Ya menurut saya sangat disayangkan sih. Karena kesaksian itu adalah bohong. Mereka mengatakan, contoh, Aeep ini mengatakan bahwasannya di malam kejadian itu, dia melihat saya mengendarai motor warna pink yang melakukan kejahatan seperti itu. Itu salah. Maksudnya salah gini, motor saya sejak Januari 2016 sudah dicat warna ungu kuning. Jadi logikanya itu dari mana warna pink pas malam kejadian itu. Itu dia menanyakan apakah saudara kenal sama orang ini. Ya saya mengenalinya, cuman saya tidak tahu namanya. Terus motornya apakah tahu motornya? Saya sebutkan, ya saya tahu. Motornya apa? Smash. Smash warna pink. Sebelumnya, salah satu keluarga Aeep menyebut sudah tidak pernah bertemu Aeep sejak Peggy setiawan bebas. Namun keluarga mengakui, setelah polisi menangkap Peggy, Aeep beberapa kali menjalani pemeriksaan di Bandung, Jawa Barat. Ini kapan, Bu? Ya itu sebenarnya kejadian begini. Yang rame ini ya? Oh, oh. Sering dipanggil polda atau gimana dia? Ya, itu kan. Dia sudah berada. Waktu pas dia rame itu berarti sudah sering bolak-balik ke Bandung. Sekarang berarti di mana, kata-kata? Kau, sekarang maka omong nggak pernah ngeliat-ngeliat ini. Kemarin, tim kuasa hukum tujuh narapidana kasus Vina dan Eki melaporkan Aeep ke polisi. Aeep diduga memberikan kesaksian palsu hingga membuat tujuh terpidana menjalani hukuman penjara atas kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kini usai Peggy dinyatakan bebas, keluarga Vina berharap penyedik polda, Jawa Barat mencari tiga DPO pembunuh Vina dan Eki sesuai dengan putusan pengadilan. Tim Liputan, Kompas TV. Peggy Setiawan kini telah lepas dari status tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirobon. Pengacara sempat melontarkan soal tuntutan ganti rugi. Usai gugat tadi dikabulkan hakim. Lalu bagaimana sebetulnya aturan hukum kita bisa mengakomodasi tuntutan ganti rugi? Usai polisi melakukan kesalahan prosedur dalam proses penetapan tersangka. Kami akan ulas ini bersama dengan mantan Wakapolri, Komisaris Jenderal Purnabirawan Ugroseno dan Tony RM selaku kuasa hukum Peggy Setiawan. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Terima kasih seluruh yang sudah bergabung bersama kami. Bung Tony, saya ke Anda dulu. Jadi detailnya apa saja gugatan material dan imaterial yang akan diajukan oleh Peggy Setiawan? Selamat sore, Mas. Ya, terima kasih. Terima kasih. Jadi memang kami saat ini sedang mempertimbangkan, menggodok matang-matang bersama tim penasihat hukum Peggy Setiawan. Karena kasus ini kan viral, rame ya. Sehingga kami benar-benar mempertimbangkan dengan matang. Plus minusnya. Bukan plus minusnya dalam arti kalah menangnya, tetapi plus minusnya di mata masyarakat ini. Karena kasus ini kan rame berkembang. Sehingga kami masih benar-benar mempertimbangkan. Ada pun yang kami pertimbangkan, yang mengenai gugatan gerugian itu ada dua. Tadi yang disinginkan betul itu ada tuntutan material dan imaterial. Material itu terkait ketika Peggy Setiawan ditangkap kemudian ditahan. Maka sejak itu Peggy Setiawan kehilangan penghasilan. Meskipun ia sebagai buru bangunan dengan gaji tidak seberapa, tapi itulah yang bermanfaat bagi Peggy Setiawan untuk menghidupi keluarganya, orang tua dan adik-adiknya di sekolah. Jadi misalnya Peggy Setiawan per bulan itu 5 juta, maka selama ditahan, dua bulan misalnya itu dihitung. Kemudian ada lagi dua unit sepeda motor yang disita sejak tahun 2016 sampai 2024. Itu bisa saja kami menuntut ganti kerugian. Itu masuk material ya, artinya kalau itu disewa kan berapa per hari. Jadi bisa kami menuntut supaya penyidik agar membayar uang sewa. Satu motor misalnya 30 ribu, kali dua motor kan, 7 gsm sama Jupiter, kali 365 hari, kali 8 tahun, kurang lebih 165 juta. Untuk material itu ya tidak terhingga, karena penyidik menganggap bahwa Peggy Setiawan ini mengumpan dalam jawaban para peradilan yang cenderung melakukan kejahatan, manipulasi pembohong, itu menyebabkan nama baiknya itu rusak sehingga bisa digugati material. Yang besarannya itu tidak terhingga. Tapi masih dipertimbangkan. Masih dipertimbangkan, tapi Pak Ugro sebetulnya dalam aturan hukum kita, gugatan itu, gugatan setelah dilakukan salah tangkap itu, ada aturannya dan berapa minimal maksimalnya, Pak? Ya, kalau surat pedaran dari makam hukum, kalau nggak salah ganti rugi hanya maksimal 100 juta. Dengan pertimbangan apa-apa saja itu sebetulnya? Ya, selama dia salah tangkap, pekerja yang nggak dilaksanakan, itu yang seperti dikatakan sama Pak Tony tadi, pengacaranya Peggy tadi, ya seperti itu. Semua gugatan diajukan. Tapi kan ketentuan dari makam hukum seperti itu, ya, atau pemerintah. Nah, itu yang menurut saya ke depan perlu diperbaiki. Rugian itu animated sesuai dengan apa yang materialnya berapa, imaterialnya berapa, itu harusnya disusulkan dengan kondisi tersangka yang ditahan saat itu. Tapi kalau berkaca dari kasus Peggy Setiawan ini sampai akhirnya terbukti bahwa ini salah tangkap, menurut Anda nominalnya mana yang relevan menurut Anda? Ya, dia tidak bekerja berapa hari di situ, ya kan? Kemudian, imaterialnya juga harus diperhitungkan, kondisi dia ditahan, kondisi psikis itu kan juga harus diperhitungkan. Ya, diambil kata-kata ya, sementara ya maksimal saja di angka 100 juta itu. Ideal di angka 100 juta itu menurut Anda, atau bisa lebih tinggi dari itu? Ya, kalau sekarang mau cari terobosan, kan ini kan menarik. Pra-peradilan, tapi berkasnya sebenarnya sudah selesai. Tapi kan ini Anda berkas, dianggap ada berkas baru kan, sama dengan sepilinik baru ya. Nah, mungkin lebih bagus untuk ke depan, untuk terobosan hukum, bisa dia juga lebih dari itu enggak ada masalah. Nah, bisakah angkanya 1 miliar, 2 miliar, atau hitungannya miliar di luar dari angka 100 juta itu, Pak? Enggak ada masalah, Pak. Dia juga, enggak ada masalah. Apakah kemungkinannya juga harus ada permintaan maaf secara terbuka dari Polri kepada pihak korban? Nah, itu kita yang belum tahu aturannya, kalau misalnya di putusan pra-peradilan kemarin untuk dikembalikan sama baik, seperti itu ya. Jadi, ya banyak diskusi, apakah melalui sidang pro-PA, metika provisi, kemudian meminta maaf pada negara, kepada masyarakat yang menjadi korban, dan sebagainya. Itu juga bisa dilakukan. Atau pakai model baru yang bagaimana saya belum tahu, atau yang model di Amerika dulu, kan ada kan yang minta maaf sama warga, bahkan ada polisi yang menangkap orang, kemudian orang yang meninggal dunia itu. Oke, tapi sepengalaman Anda saat masih berada di institusi Polri waktu itu, kejadian salah tangkap kemudian dibayar dengan kompensasi atau ganti rugi itu, adakah? Dan berapa besar saat itu? Saya belum pernah mendengar laporan seperti itu. Oke. Bung Tony, untuk sejauh ini kan masih dihitung ya, tapi apakah kemudian ada keinginan juga? Dari pihak Pegi Setiawan dan juga keluarga, agar ada permintaan maaf secara terbuka dari Polri kepada keluarga? Ya, ketika Pegi Setiawan ditetapkan tersangka, itu kan diumumkan oleh Kabupaten Umas, Kolda Jawa Barat, peserta Direktur Resesor Kriminal Umum. Bahkan ini Pegi Setiawan alias Perong, ini bukan hanya sebagai turut serta, tetapi otak pelakunya. Bahkan yang membuat mati, yang tindakan Pegi Setiawan ini membuatnya, membuat korban jadi meninggal. Nah, hal yang sama seharusnya, kalau penyidik itu mematuhi putusan peradilan, kan begitu kemarin ke Kabupaten Umas, Kolda Jawa Barat itu, kan di situ ada perintah atau ada kalimat amar, memulihkan nama baik atau harkat martabat di Setiawan. Nah, kami ingin agar penyidik itu menindaklanjuti keputusan dalam hal ini, amar yang memulihkan nama baik itu, mengumumkan kembali ketika Pegi Setiawan ini sudah tidak lagi sebagai tersangka. Jadi, mencabutlah keterangan-keterangan kemarin, atau mengumumkan lagi bahwa Pegi Setiawan ini bukan tersangka. Sehingga, kalau tidak tersangka itu, bukanlah orang yang pelaku utama, bukanlah orang yang disampaikan waktu Jumbapers itu, itu loh inginnya. Jadi, ada permintaan maaf dari penyidik Kolda Jawa Barat. Itu kan sebenarnya sepeleh, ini bentuk penghormatan saja buat masyarakat kecil, yang sebelumnya ditangkap, kemudian disudutkan, dikirim kopi ini. Sekarang minta maaf, biar masyarakat itu melihatnya penyidik itu, oh, gentleman, fair, gitu. Oke, Pak Ugro, dengan kasus ini muncullah dugaan bahwa ini ada unprofessional conduct dalam proses penyelidikan atau penyelidikan sampai penyidikan terhadap Pegi Setiawan. Menurut Anda, sejauh mana kemungkinan dari penyidik yang mengusut kasus Pegi Setiawan ini bisa masuk ranah etik, bahkan masuk ke propam? Ya, mulai dari awal saja kan propam harusnya bisa melihat di situ. Dari mulai periswa terjadi, laporan polisi tidak dibuat oleh petugasnya ke TKP, tapi dibuat oleh orang tuanya Eki. Kemudian belum ada alat bukti, tersangka sudah ditangkap. Alat bukti yang belum dibuktikan secara saintifik. Ya kan, masih nihil saintifik. Nah, ini kan setelahnya menyalahi aturan-aturan peraturan Kapolri dan peraturan Kapolri Skem di situ. Sepertinya, kasus ini propam lebih mudah masuk daripada kasus-kasus yang lain yang mungkin dipergerakan sangat sulit ya. Tanpa perlu ada yang melapor dulu ya? Langsung kalau propam seperti itu. Ini kan sekarang sudah jadi masalah publik nih. Ya kan, jadi nggak usah menunggu yang melaporkan, tapi menemukan peristiwa pelanggaran titik yang dilakukan oleh Gota Polri sesuai dengan proses penanganan, penyidikan, tidak pidana, pembunuhan, penganing dengan pemberatan, pemerkuasaan di Jirepon tanggal 27 Agustus 2016. Sudah itu saja. Oke, Pak Ugroseno, terima kasih banyak. Bung Tonia Rem juga terima kasih. Selamat pagi. Sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Selamat sore semuanya. Selamat menikmati.